Halo teman-teman Selamat bertemu lagi di channel saya Rosmarni Kitchen Oke teman-teman hari ini Saya ingin masak terong goreng tepung Dan sambal cocoknya itu sambal alat thai Sambal alat thai dia pakai ini bahan-bahannya Ini adalah shrimp pasta Saya beli di supermarket Di sana ada tertulis Ini saya pakai 2 sendok makan Kemudian ini ada udang rebondnya Yang sudah digoreng kering Sekitar 1 sendok makan Ini ada rimbang Atau cepokak Ya lebih kurang 20 biji Hanya untuk nanti untuk hiasan aja Di sini ada cabai rawit 20 putir Dan cabai caplak Sekitar 10 Ampak siung Bawang putih Ini satu butir Jeruk nipis Saya peras airnya Sebanyak ini Satu jeruk nipis yang diperas Seperti ini Oke Kita akan mulai Pertama-tama Kita akan Bakar Stream Pastanya Kita bakar pakai daun Seperti ini Supaya dia harum Ini pastanya Ini pasta seringnya Yang membuat Sambal ini terasa Wangi Kalau kita di Indonesia Biasanya suka makan Sambal terasi Ini saya sudah Buat di sini Akan saya bukus Saya bungkus Seperti ini Ini kemudian Saya akar bakar Di atas Wajan Sampai ya Harum Ini saya panaskan Pen Saya akan bakar Ini teman-teman Sudah agak gosong-gosong Daunya Ini sudah Saya matikan api Dan saya angkat Ini setelah saya angkat Saya akan buka Hmm Harum sekali Ya seperti ini Kita mulai Masukkan Cabai Kita masukkan Bawang-bawang putih Kemudian Cabai Caplang Dan sisakan Berapa butir Cabai rawit Untuk garnisnya Oke Ini Rebon Kita masukkan Bahan-bahan ini Kita giling Kita tumbuk Sampai Halus Oke teman-teman Ini sudah Halus ya Seperti ini Kita masukkan Kita masukkan Rebon Sampai Udangnya Yang sudah Pastanya Yang sudah Di Tadi yang sudah Kita bakar Kita masukkan Ini kita masukkan Kita campur Kita aduk rata Kita masukkan Air jeruk nipis Kita aduk Kita aduk Terus Sampai Semua Tercampur Rata Kita boleh Tambahkan Sedikit Brown sugar Kita pakai Brown sugar Teman-teman Sekitar Satu sendok Satu sendok Kita aduk Lagi Oke Sudah siap Akan saya Angkat Teman-teman Ini Sudah saya Angkat Cabenya Seperti ini Oke Dan saya Akan tambah Sedikit Garnisnya Garnisnya Ini Poka Atau Rimbang Kita masukkan Sebagai Garnis ya Dan Cabai Rawit Merah Yang tadi Kita sudah Kita sudah Sisakan Oke teman-teman Inilah Sambal Alat Hai Yang bisa Kita makan Bersama dengan Nanti Terong Saya akan Goreng Kemudian Atau Rebusan-rebusan Sayur Rebusan Sayur-sayuran Juga Boleh Atau Ikan Goreng Atau Apa saja Oke Teman-teman Saya akan Buat Terong Gorengnya Teman-teman Saya Sekarang Akan Goreng Terong Terong Saya Akan Goreng Tepung Ini Terongnya Sudah Saya Cuci Bersih Dan Saya Lak Kering Baru Saya Potong Tidak Boleh Direndam Di dalam Air Kemudian Saya Masukkan Kedalam Adonan Adonan Basah Ini Sudah Saya Masukkan 3 sendok Tepung Terigu Dan 3 sendok Tepung Beras Sedikit Bula Dan Garam Ini Langsung Kita Potong Langsung Kita Masukin Dalam Madonan Basah Kita Aduk Dan Ini Langsung Kita Goreng Langsung Kita Akan Goreng Teman Teman Ini Minyaknya Sudah Panas Saya Akan Masukkan Kita Goreng Sampai 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 Rasa Renyah Dan Gurih Nah Teman Teman Ini Sudah Nampak Seperti Dak Kering Dan Saya Akan Angkat Kita Harus Goreng Dengan Api Besar Teman 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 Ini Sudah Siap Akan Saya Angkat Saya Piriskan Oke Teman Teman Inilah Sudah Selesai Terom Goreng Sambal Sos Alat Hai Nikmat Sekali Kalau Anda Menyukai Video Ini Silahkan Like Share And Subscribe Sampai Jumpa Di menu Berikutnya Terima Kasih Dadah Dadah